Selamat sore para petunjuk kere Pada materi kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya membuat prebiotik Namanya prebiotik ramal atau yang merupakan kependekan dari ragi dan bakteri asam laktat Dan kemudian disebut dengan kabel Ini sebenarnya saya mau menunjukkan dulu lanjutkan dulu video Kemarin saya bilang ngomongnya si air kolam saya ini Kita 50 cm Ini belum 50 cm sebenarnya karena airnya lagi agak susah Nanti malam saya lanjutkan isi dan besok saya sudah mengeluarkan aplikasi Jadi jangan lupa untuk melihat video selanjutnya Dan sebelum kita lanjut ke materi pembahasan Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman Kalau ada yang masih kurang jelas boleh juga di komen Sekarang kita akan praktek langsung bagaimana caranya membuat prebiotik yang sebut Prebiotik ini nanti akan sangat berguna untuk menjalankan natural water system yang saya kemarin ceritakan Ini adalah bahan-bahannya Ini ada ragi Ini segini 7500 Tapi kepakai cuma paling 3-4 butir saja Isinya banyak banget Ini air kelapa Ini dedak 1 kg Ini ke air kelapa Dari kelapa yang tua ya Harus yang sudah tua Dari 3 butir kelapa diambil airnya saja Dan harus sudah tua Ini dedak legatul yang sudah halus 1 kg Selanjutnya yang perlu ditambahkan adalah Bakteri Karena berbicara membuat prebiotik-prebiotik Teman-teman akan mengembang biakan bakteri Nah bakteri yang akan kita kembang biakan adalah Bakteri ini Lactobacillus CC sama Saccharomyces Keresiv Ya itulah pokoknya Untuk mendapatkan bakteri tersebut Bisa pakai produk ini M4 ya Saya bukan bermaksud promosi Yang lebih gampang Buat lactobacillusnya Bisa didapatkan dengan Membeli yakul 4 botol Untuk resep-resep yang ini ya 4 botol Kalau kalian mau bikin lebih banyak Atau lebih sedikit Tinggal latuk-latuk saja sama kalian Tapi saya disini tidak akan menggunakan Produk ini juga Karena sebelumnya saya sudah mempunyai Mempunyai biang bakterinya Ini Di sebelumnya Sebelum Sudah lama ini Sudah lama Sudah lama saya sudah bikin Sekitar 1 bulan yang lalu Bakteri ini sudah mengembang biakan Jadi nanti kalau habis bisa digunakan lagi Perbanyak lagi Perbanyak lagi Dan begitu terus Jadi kalau kalian mau menggunakan natural water system Baiknya Aplikasi Pembuatan Prebiotik ini Dilakukan Jauh-jauh hari Minimal 10 hari Minimal 10 hari Ini ya bakterinya Selanjutnya Ini adalah Air gula merah Gula kaung Kalau disini ya Air gula Yang sudah direbus Sampai mencair Dan harus sudah dingin Harus sudah dingin Yang lebih bagus itu pakai Malase Atau tetes terbu Tapi karena di daerah saya Tidak ada malase Jadi saya menggunakan itu Jadi Yang pertama-tama Cara saya adalah Kita ambil Lagitapenya Ini Pak butir Kenapa lagitapenya dahulu Karena ini Yang paling kecil Jadi nanti Akan Lebih teraduk Lebih teraduk Jadi Kalau yang Paling banyak Sampuran yang paling banyak Kan nanti air Nah nanti Kalau airnya dahulu Kemudian aplikasi yang lain Nanti Kalau menurut saya Malah kurang teraduk Tapi Tidak masalah sih itu Kalau masalah urutannya Tidak jadi terlalu Persoalan Yang penting Bahan-bahannya semuanya Diaduk-aduk saja Yang penting Ini Jirigennya kurang lebih Kurang lebih 30 liter Sekitar segitu Jadi Harus diukur dulu Jumlah airnya Kalau tadi saya Tadi Caranya mengukurnya Biar Karena saya Tidak tahu berapa liternya Tepatnya Tadi saya Isi penuh Jirigennya Terus saya Tumpahkan ke ember ini Dan Sampai pool Sampai pool Masih tersisa sedikit Dan itu Nanti kalau mungkin Ditambah air Air gula Sama air Bakteri ini Bakteri lactobacillus ini Mungkin jadi penuh Gitu Tapi Tidak harus selalu penuh juga Jadi Buat Buat pengertian juga Bakteri itu Tidak selamanya Jahat Karena ada bakteri yang Baik Dan ada bakteri yang Jahat Karena selama ini Beredar Yang berada di masyarakat Tahunya bakteri itu Jahat saja Nanti Ini berguna Kalau Lactobacillus itu kan Bakterinya Bakteri Yang ada di Produk Yakul Gitu ya Kalau untuk Bahan musya itu Kan bagus buat usus Nah Begitukun Buat usus lele Ini Nanti Bisa digunakan Untuk fermentasi pakan Nah Sehingga usus lele Bisa terjaga Kalau kalian pernah Lihat Cari di google Foto-foto Lele yang kembung Yang perutnya gede-gede itu Nah Itu biasanya Karena Bakannya Tidak di fermentasi Atau tidak dibibis Nah Sehingga Menyebabkan Perut lele Nya Tidak kuat Untuk menampung Karena Kalau kalian Beli Pelet Terus Kalian masukkan Ke air Nah Nanti Peletnya itu Akan mengembang Sendiri Nah Kalau kalian Tidak membibis Kalian baru Beli Pelet Kalian buka Langsung Kalian tebar Nah nanti Mengembang Itu di perutnya Lele Sehingga Perutnya Lele Menjadi Kembung Setelah kembung Kemudian Berujung Ada kematian Nah Ini Buat Ininya Apa Laginya Kita Hancurkan Saja Ini Baiknya Sampai Halus Sampai Halus Tapi Ini Sampai Bubuk Saja Tidak terlalu Halus Suga Kayaknya Kalau Mau Pengen Halus Hancurkan Hancurkan Pakai tangan Saja Kita Nanti Pakai Luga Setelah Ini Dan Saya Adalah Kita Masukkan Yang Namanya Air Kelapa Dari Kelapa Oh Ya Buat Air Kelapa Itu Sebenarnya Bisa Didapetin Gratis Seperti Kalau Punya Pohon Kelapa Kalau Enggak Beli Biasanya Dikasih Gratis Dari Tukang Kelapa Tinggal Minta Aja Tapi Yang Sudah Tua Kalau Yang Masih Muda Tentu Beli Dan Yang Dikenakan Dibuat Rebiotic Ini Adalah Yang Sudah Tua Kalaupun Beli Harganya Sangat Pengurah Kaling 2000 Ata 3000 Itu Ya Yang Pertama Ini Kayaknya Sudah Cukup Harus Ya Walaupun Masih Ada Yang Agak Gede Gede Dikit Tapi Ini Sudah Cukup Halus Nanti Kena Air Sudah Halus Yang Kedua Kita Masukkan Air Kelapanya Kita Pecah Sudah Tidak Buat Informasi Ada Saya Disini Pake Jeligen Yang Sudah Tutup Ya Otomatis Nanti Kalau Ditutup Tidak Tidak Ada Udara Dalam Nah Kalau Kalian Tidak Ada Jeligen Kalian Bisa Pake Ember Atau Apa Saja Yang Penting Nanti Bisa Ditutup Dan Tidak Ada Udara Masuk Karena Nanti Proses Fermentasi Atau Pengembang Biakan Bakterinya Itu Dalam Kondisi Tidak Tidak Menghidupkan Oksigen Tidak Membutuhkan Oksigen Sekitar Satu Minggu Sampai Sepuluh Hari Minimal Ya Paling Cepat Nanti Ciri-ciri Dari Kribiotik Itu Sudah Jadi Itu Baunya Akan Kalijium Baunya Seperti Alkohol Baunya Seperti Alkohol Menyenet Nanti Makin Lama Makin Menyenet Warnanya Itu Coklat Seperti Ini Seperti Seperti Aplikasi Kedua Kita Adalah Dedak Perlu Diingat Buat Dedak Nggak Dedak Satu Klo Dimasukin Gitu Aja Tapi Kita Saring Dan Diambil Airnya Saja Jadi Kalian Bisa Pake Saringan Misalnya Ini Dedak Masukkan Disini Nanti Dudaknya Masukkan Kesini Sedikit Sedikit Setelah Itu Berlahan Tambahkan Air Oke Bentar Saya Ambil Dudaknya Aduh Nanti kita Tinggal Tambahkan Air Sudah Terus Kita Aduk Aduk Nanti Hampasnya Kita Buang Terdipakai Karena Yang Nanti Yang Disini Yang Masuk Kedalam Sempulan Prebiotik Cuma Airnya Saja Nah Kalian Bisa Juga Ganti Dedak Ini Menggunakan Air Cucian Beras Jadi Kalau Kalian Masak Beras Nah Air Cuciannya Itu Digunakan Bisa Digunakan Buat Ini Kita Tinggal Aduk 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 Tinggal Tambah Air Disini Saya Pasang Selang Ini Dulu Oh Ya Kalian Sebenarnya Kalau Mau Aplikasi Natural Water System Tidak Selalu Harus Bikin Yang Namanya Prebiotik Seperti Ini Tapi Kalian Bisa Juga Membeli Langsung Ternyata Airnya Mati Membeli Langsung Di Toko Seperti Tadi Prebiotik Tadi Warna Penyak Yang M4 Terima Tidak Kita Hentikan Maaf Sebelumnya Karena Ada Sedikit Gangguan Teknis Nanti Tinggal Kita Gini 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 Aja Putar Putar Ini Didak Begatul Halusnya Sebagian Sebagian Kita Peras Jadi Nanti Yang Diambil Cuma Air Nya Saja Lihat Makin Keruh Air Makin Lama Makin Perkru Terus Semua Selama Ya Kira-kira Sudah Enggak Ini Lagi Sudah Tidak Nah Ininya Sudah Bener-bener Sari Sarinya Itu Sudah Bener-bener Habis Bercampur Bercampur Dengan Air Oke Ini bagian Ini Kayaknya Agak Sedikit Lama Jadi Saya Langsung Ayo Saja Ke Bagian Selanjutnya Saya Saya Kat Oke Kita Lanjut Lagi Ini Hasil Dari Air Perasan Bekatul Halus Ini Lampas Bekatul Halusnya Kita Tidak Pakai Kalian Bisa Gunakan Untuk Bekatul Ayam Untuk Yang Lain Selanjutnya Oke Jadi Sekarang Kita Sudah Ada Air Perasan Luras Yang Sudah Dicampur Lagi Tadi Sama Air Selapa Yang Kedua Ini Air Gula Atau Molase Kalian Bisa Cari Molase Yang Ketiga Ada Bibit Dari Bakterinya Yang Kita Akan Kemudian Oke Sebelum Kita Lanjut Kita Selanjutnya Saya Mau Nanya Dulu Sudah Di Like Subscribe Sama Share Belum Videonya Kalau Bagaum Coba Di Share Dulu Biar Petani Petani Lain Juga Tidak Tau Jadi Indonesia Bisa Berkembang Nanti Kalau Ada Pertanyaan Kalian Bisa Comment Juga Oke Selanjutnya Kita Masukkan Semua Bahan Tadi Oke Saya Ada Ini Corong Kalau Untuk Gula Sama Bakteri Kita Tidak Usah Menggunakan Saringan Ini Tapi Nanti Kalau Untuk Pala Campuran Yang Tadi Yang Dedak Bekat Kita Pake Saringan Yang Pertama Kita Masukkan Gula Bakteri Sedikit Tumpah Oke Bisa Ganti Bateri Itu Pake Yakult 4 Ada 4 Botol Maksudnya 4 Botol Yakult Karena Biasa Aplikasi Sebelumnya Saya Pake Yakult Oke Selanjutnya Kita Masukkan Dedak Bekat Saringan Kita Sudah Lapisi Pake Saringan Jadi Nanti Yang Masih Menggumpal Menggumpal Bisa Tersaring Oke Kita Tinggal Masukkan Saringan Saringan Terlalu Dibetuk Saring Dibetuk Masuk Kejirikan Banyak Air Sama selamat menikmati nah ini sudah selamat menikmati 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 Terima kasih.